Memasuki akhir tahun 2021, ternyata di Kabupaten Merangin masih ada setidaknya 10 kecamatan yang realisasi vaksinasi COVID-19 yang masih cukup rendah Bahkan belum mencapai 30%, hal ini menjadi fokus utama tim Satkes COVID-19 Merangin untuk mempercepat vaksinasi di kecamatan tersebut Di akhir tahun, pemerintah pusat menargetkan untuk semua kabupaten progres vaksinasi COVID-19 harus di atas 70% Namun untuk di Kabupaten Merangin, capain vaksin hingga saat ini baru mencapai 53% Hal ini karena masih banyak kecamatan di Merangin yang realisasi vaksinasinya masih di bawah 30% Dari 24 kecamatan di Kabupaten Merangin, ada 10 kecamatan yang realisasi vaksinasinya rendah Di antaranya kecamatan Tabir, kecamatan Tabir Ilir, kecamatan Pangkalan Jambu, kecamatan Sungai Manau, dan beberapa kecamatan lainnya Ada beberapa kecamatan yang masih sangat rendah Pertama, kecamatan seperti kecamatan Tabir Ilir, kemudian di Tabir sendiri kita masih termasuk ke perkotaan Kita masih cakupannya juga masih rendah Kemudian Tabir Bulu, ada sekitar 10 kecamatan yang masih sangat rendah cakup Untuk mengejar target minimal 70% di akhir Desember ini Pemerintah akan menggenjot vaksinasi di kecamatan yang realisasi vaksinnya rendah Dengan melakukan vaksinasi masal Riko Saputra, Cik TV, Laporka